Intro Bang, bisa saya jelaskan terkait dengan penundaan berlayar dengan Navigator Jogja Nah, seperti apa itu bang? Iya, jadi disini bisa saya jelaskan bahwa operasional kapal Terutama berarti kami yang melintaskan, bukan lintasan airi Kita ada lintasan di pulau-pulau Kita mengacu masalah cuaca, kita selalu update info itu di BMKG Jadi meskipun itu suatu perkiraan, tapi selama ini yang kita alami memang 90% akurat Jadi untuk layar kali ini, kenapa kita tunda? Kita sudah update sebelumnya, dua hari sebelumnya Itu kan sudah bisa kita update, bahwa misalnya untuk pertanggal 23 ke atas Itu sudah cuaca bisa dikatakan ekstrim melalui data itu Makanya kita tidak bisa melakukan pelayaran Dengan mendapatkan informasi seperti itu Untuk itu, tadi pagi kami dari pihak kapal, pihak manajemen, juga instansi terkait Sudah melaksanakan koordinasi Bahwasannya kapal untuk trip kali ini tidak bisa dilanjutkan Karena memang cuaca benar-benar menurut kami ekstrim Dan berarti sekarang siang hari sampai sore hari ini Angin sudah melebih dari 30 menut Yang mana sangat membahayakan bagi pelayaran Pelayaran Itu ketinggian ombak Pak berapa itu? Ketinggian ombak, kalau menurut infolak NKB Dan yang kita pantau secara visual melalui atau melalui kita bertanya Kita monitor, juga berita kapal yang lain Bahwasannya untuk lintasan selat selaya Lintasan tepul ke bawah selaya itu bisa antara 2,5 sampai 4 meter Itu sungguh berakhir bagi pelayaran itu sungguh berakhir Buat kapal seukuran 500 gt seperti kamu ini sangat berakhir sekali Menurut informasi dari BNKB Pak, itu sudah di depil seberapa hari kedepan cuaca WP? Iya, jadi sesuai data di BNKB itu biasanya itu tiap harinya itu Mereka mengeluarkan seperti warning atau minimal data Itu dalam rentang waktu seminggu Iya, jadi update tiap hari itu berganti-berganti itu update terus mereka Jadi setelah kita update kemarin dalam waktu rentang seminggu ke depan Itu bisa dikatakan lintasan ke bawah selaya memang ekstrim Berbahaya untuk hidangan pelayaran Terus bagaimana dengan perempuan ini Pak? Apakah memang sebelumnya sudah ada sembauan ke bawah? Sudah, sudah, jadi setelah kita, sebelum-sebelum kita adakan koordinasi Kita sudah jelaskan bahwasannya ada kemungkinan pelayaran kali ini kita batalkan Karena cuaca kondisi, cuaca memang tidak begitu bagus Dan mereka pun tahu, selama mereka, selama kapal di Rabun disandari disini Mereka pun sudah tahu kondisi angin seperti apa ini Cuma untuk tidak melaksanakan pelayaran kita butuh koordinasi dengan biar terkait dan manajemen itu saja Untuk menguatkan setelah dikeluarkan surat Bahwa saya ini memang kapal tidak bisa dikatakan pelayaran Atau bagaimana kita ingin membawa penumpang bahwa memang benar Untuk trik kali ini tidak terhadap pelayaran dan mereka pun mengerti Apalagi kan, memang kan tujuan kita penggapan baik Bagaimana caranya supaya selamat sampai tujuan Aman pak ya Mereka pun mengerti Alhamdulillah Pak ini yang melayani KMP Takabone Rate Pak ya Kemana saja pak tujuannya ini? Jadi untuk traik atau lintasan Takabone Rate Itu dari Gira ke Benteng Selayar Dari Benteng Selayar ke Pulau Kayu Adi Dari Pulau Kayu Adi ke Pulau Jampea Dari Pulau Jampea ke Pulau Bonerate Dan terakhir dari Pulau Bonerate ke Pulau Kalautua Itu mengangkut apa saja pak? Kalau untuk pengangkutan kami Penumpang Pastinya ketika kita kapal penumpang Pasti kapal penumpang Setelah itu jika ada kendaraan Entar Pulau Pak ya Pulau-pulau itu Barang-barang Ekspedisi Barang-barang Yang mana kapal kita kapal penumpang disini Kapasitasnya kapal ini pak Terus kita berapa tahun? Kalau untuk kapasitas penumpangnya Kita itu sesuai dengan Manifes kami itu 265 orang Termasuk kendaraan Kalau untuk kendaraan Kita Untuk kendaraan campuran Ini bisa sampai 26 unit Tapi itu kan Kita kan bisa mengetahuinya kan Kalau kita membantu Pe Limah Samperi kan Karena kalau lo berintas Sangperibis ya Gak mungkin seperti itu Kalau untuk kendaraan Lampun gak seperti itu Pak di daerah mana saja pak Yang ekstrim cuacanya Tak kalau ombaknya begitu Iya Jadi kalau Dilintasan selayar ini Kalau pas musimnya itu Hampir seluruh ke pulauan selayar itu Memang ekstrim Ekstrim pak ya Iya Ya seperti sekarang ini Seperti sekarang ini Sesuai tetapi yang kaget Seminggu ke depan itu Ya itu Lebih hati-hati pak ya Ya Jadi selama seminggu ini Bisa dikatakan Lintasan Dari Apa Peluang selayan ini Bisa 2,5 sampai 4 meter Oh Cukup tinggi Tapi kalau dalam selama Dalam satu minggu ini pak Lalu kemudian ada cuaca yang Memungkinkan Bisa boleh ya pak ya Kalau untuk Harry Itu Tadi sudah ada Kemumuman Bahwa saya Mereka juga Lakukan tindakan Buka tutup Untuk lintasan Buka tutup Maksudnya dibuka Kalau memang cuaca bagus Iya Kalau juga cuaca Tidak memininkan Ya tutup lagi Tapi kalau untuk lintasan kami Tanpa kapal Seperti ini Ini kan kita kan Dalam satu bulan Itu kan Kita kan mendapatkan Sekian Jatah sekian trip Dari kementerian kan Dan kebetulan Kementerian Trip ini sebetulnya Trip terakhir untuk bulan Desember Dan satu putaran Untuk tiap tripnya itu Kita membutuhkan waktu itu Empat hari Empat hari Kembali lagi ke kundis Dipira lagi Makanya kalau kita lihat Kejadian ini Yang seumpamanya Memang benar benar Nantinya itu seminggu Cuaca kurang bagus Berarti untuk trip ini Kita hilang Pak Namanya pak Dengan jabatannya Saya Hilmi FND Hilmi FND Iya Malim 1 Malim 1 Malim 1 Ini berapa kapal saja pak Yang sementara ini Menunda kembaran katanya Iya Ini hari ini 5 kapal berarti 5 kapal Seluruh kapal Itu tidak Tidak operasi Mulai dari di sebelah Korma Molin Ya KMT Korma Molin Ini untuk lintas feri Ini tadi kan sempat berjalan Ini pabri tadi Ini satu kali jalan Tapi Harusnya Kalau normalnya Biasanya normal reguler Dua kali Dua kali berhari Mereka Cuman karena cuaca kurang bagus Satu kali jalan Yang kondisi kita tidak memungkinkan Mereka tidak balik lagi Oh Ini kepala-kepala apa saja pak Namanya Yang bersandar Ini kalau untuk yang di Bira ini KMP Kapabunerate KMP Buntuharu KMP Korma Molin Dan KMP Sangke Palangga Sementara yang tidak operasi di Bira ini Yang satu KMP Balibo Sekarang lagi off di Pemasata Oh Baik Balilah pasarannya ke Bira lagi Iya Baik Terima kasih Pak Hilmi Mualim 1 KMP Takabunerate Yang sementara menunggu cuaca Membaik Tribunar Jadi ini ada Empat kapal Yang ada di tempat ini Yang sedang Menunggu cuaca Membaik Nah ini ada di sebelah adalah KMP Buntuharu Juga mengalami hal yang sama Sambil menunggu Perkembangan cuaca Bagus Terus melakukan pelayaran Karena memang di laut Bira ini Sudah terlihat Cukup ekstrim Cuaca Apalagi di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan yang disampaikan tadi Berarti oleh Bapak Ilmi Mualim 1 Bahwa cuacanya Memang Cukup ekstrim Hingga 4 Ketinggian 4 Meter Tribun Nars Baik Saya Reporter Tribun Timur Cam Surbahri Melaporkan langsung Dari Kapal KMP Takabone Rate Di Pelabuhan Dira Kabupaten Bulukumbah Silawesi Selatan Melaporkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton 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 Terima kasih.